selamat menikmati sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita ini suka saya katakan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan berita ini di mana Berisan Nasional Sabah pinggirkan Bung Mokhtar dalam usaha baiki hubungan dengan Haji Ji Berisan Nasional nampaknya membinggirkan pengurusi Berisan Nasional Sabah yaitu Bung Mokhtar Radin dalam usaha untuk membaiki hubungan dengan Ketua Menteri Haji Ji Nor Setiausaha Agung Berisan Nasional yaitu Zamri Abu Kadir mengumumkan bahwa timbalan pengurusi Berisan Nasional Sabah Yakub Khan akan menjadi penghubung gabungan itu dalam rundingan dengan Kerajaan Gabungan Negeri yang mana Zamri juga mengumumkan bahwa Berisan Nasional telah memutuskan untuk menyokong Kerajaan Campuran Sabah yang diketuai oleh Haji Ji Pendirian ini sejajar dengan pendirian parti di peringkat persekutuan yang telah membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia katanya dalam satu kenyataan hari ini Bulan lalu Bung Mokhtar yang juga Ketua UMNO Sabah menarik balik sokongan Berisan Nasional kepada Haji Ji dalam cubaan rampas kuasa Bagaimanapun usaha itu digagalkan apabila lima adun UMNO Sabah tidak mengikuti jejak Bung dan terus menyokong Haji Ji sebagai Ketua Menteri Ini menyebabkan Bung Mokhtar dan Yakub kehilangan jawatan mereka dalam Kerajaan Negeri dalam rombakan Kabinet Negeri Kenyataan Zamri dibuat sehari selepas MCA Sabah berkata ia juga akan terus menyokong Haji Ji Yang mana Ketua MCA Sabah yaitu Lu Yen Tung juga menjauhkan diri daripada usaha rampasan kuasa bulan lalu dan tidak pernah sekalipun MCA Sabah terlibat dalam sebarang usaha untuk menggulingkan Kerajaan Negeri Pimpinan Haji Ji Nor seperti mana sediakala Nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua yang mana Barisan Nasional Sabah telah pinggirkan Bung Mokhtar dalam usaha membaiki hubungan dengan Haji Ji Nor Ketua Menteri Sabah Nah itu saja untuk berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa dalam channel ini Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Sampai jumpa lagi